Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Sungguh senang kembali kita bertemu melalui renungan firman Tuhan Yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita Itulah yang senantiasa menyertai kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus Mari kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan hari ini Tuhan Yesus yang maha baik Sungguh hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih Buat nafas kehidupan dan hari yang baru Yang Tuhan Yesus telah karuniakan kepada kami Dan kami akan menjalannya sepanjang hari ini Namun sebelumnya berkati firmanmu sehingga menjadi terang yang menerangi kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, amin Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini Tertulis dalam Masmur Pasal 43 ayat 5 Begini firman Tuhan Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku Berharaplah kepada Allah Sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini kita akan berbicara tentang menghadapi tekanan hidup Menghadapi tekanan hidup berarti sedang berhadapan, sedang mengalami atau melawan keadaan tidak menyenangkan Yang umumnya merupakan beban jiwa karena masalah atau pergumulan yang dialami Jadi Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan Yesus Kehidupan yang kita jalani tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan Ada kalanya kehidupan yang kita jalani berjalan justru seperti yang tidak kita harapkan Karena masalah dan pergumulan persoalan yang selalu ada dan yang selalu diperhadapkan dengan kita Kadang itu bisa menekan jiwa kita Dan bukan hanya menekan jiwa kita karena tekanan itu terus dan terus berlanjut Itu bisa menyebabkan hidup kita menjadi gelisah Jadi kehidupan yang kita jalani akan membuat hidup ini rasanya Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan Akan terasa tenang dan menyenangkan apabila semuanya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan Tetapi bagaimana jika yang terjadi adalah sebaliknya Kehidupan yang dijalani berjalan justru seperti yang tidak diharapkan Apakah jiwa kita masih bisa merasa tenang atau masih hidup ini bisa rasanya menyenangkan Atau ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah dan pergumulan yang menekan jiwa kita Apakah kehidupan kita yang kita jalani masih bisa dijalani dengan rasa tenang dan menyenangkan Dari firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan hari ini Dikatakan tadi oleh penulis dalam Masmur Pasal 4.3.5 Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku Jadi pertanyaan penulis ini timbul sebagai respon terhadap masalah demi masalah Pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan yang dihadapinya Sehingga menimbulkan pertanyaan di dalam dirinya Dikatakan disini mengapa engkau tertekan hai jiwaku Mengapa engkau gelisah di dalam diriku Itu disebabkan apa? Adanya masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan Persoalan demi persoalan Karena pada saat itu penulis sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang menghimpit dirinya Dengan apa? Dengan tipu dayanya Dengan berbagai kecurangan mereka Yang yaitu musuh-musuhnya yang menghimpit dengan cara mereka yang curang Cara mereka yang tadi itu yang menipu Akhirnya apa yang terjadi? Si penulis merasa jiwanya tertekan dan kehidupannya Dilanda oleh kegelisahan Jadi berbagai tipuan dan berbagai kecurangan yang dilakukan oleh musuh Bukan hanya dikatakan menekan jiwa daripada penulis Tetapi juga menyebabkan hidupnya menjadi gelisah Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Siapa sih kita yang tidak pernah merasa jiwanya tertekan? Pasti kita pernah merasakannya Bahkan akibat tekanan itu menyebabkan kita juga menjadi hidupnya gelisah Apa sih yang dimaksud dengan gelisah? Gelisah itu adalah suasana hati yang cemas Suasana hati yang tidak tentram Suasana hati yang tidak tenang Yang selalu merasa khawatir Karena masalah dan pergumulan yang menghimpit diri kita Jadi di tengah tekanan jiwa dan kegelisahan Penulis memberitahukan kepada kita Memberikan nasihat, saran kepada kita Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita berada dalam tekanan jiwa Dan hidup dalam kegelisahan Dikatakan disana kita harus belajar untuk berharap kepada Allah Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Allah Pengharapan kepada Allah akan memampukan kita Sama seperti penulis, memampukan penulis bisa akhirnya bersyukur kepada Allah Sekalipun berada dalam situasi yang tertekan Jadi orang yang berharap kepada Allah Di dalam situasi tertekan pun Dia masih bisa tetap bersyukur kepada Allah Karena apa? Karena dia tahu dia tidak sendiri Sebagai orang percaya dia tahu Ketika dia menaruh pengharapan kepada Allah Tuhan akan menolongnya Tuhan pasti menolongnya Tidak akan membiarkannya Karena itulah yang dikatakan dalam Masmur pasal 43 ayat 5 Mengapa engkau tertekan hai jiwaku Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku Berharaplah kepada Allah Sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan alaku Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Marilah kita belajar untuk menghadapi berbagai tekanan dalam hidup kita Dengan cara mengelola tekanan tersebut Supaya tidak membuat kehidupan kita Yang kita jalani mengalami tekanan jiwa Bahkan kehidupan kita hidup dalam kegelisahan Tapi sebaliknya mari kita belajar untuk menjadikan berbagai masalah dan pergumulan hidup Yang dihadapi sebagai sarana yang diizinkan Tuhan Untuk membuat kita selalu berharap kepada Tuhan Karena kita percaya bahwa orang yang menaruh pengharapannya pada Tuhan Akan diperhatikan dan akan mendapat pertolongan dari Tuhan Seperti yang tertulis dalam Iremia pasal 17 ayat 7-8 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Jadi bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Selama kita diberi nafas Selama kita menjalani kehidupan kita Kita akan berhadapan dengan berbagai pergumulan Dan bersoalan baik itu dalam rumah tangga keluarga Baik itu dalam usaha pekerjaan Baik itu sekolah perkuliahan Dalam segala aktivitas kita Akan selalu ada masalah dan pergumulan Yang akan menghimpit kita Tetapi jangan biarkan sampai masalah pergumulan itu Menekan jiwa kita Apalagi sampai membuat kita hidup dalam kegelisahan Demi kegelisahan Dan oleh sebab itu Hadapilah dengan cara Berharaplah kepada Tuhan Karena dikatakan Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan Akan diberkati Tuhan Akan Tuhan buat Berhasil bahkan dikatakan akan menghasilkan buah Di dalam berbagai musim Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus yang maha baik Terima kasih buat firmanmu Mengajar kami Supaya kami Tuhan Yesus ketika Menghadapi tekanan hidup Biarlah tekanan itu Jangan sampai menekan jiwa kami Bahkan sampai membuat kami hidup dalam kegelisahan Kami akan kalahkan itu dengan cara Berharap kepada Tuhan Karena dengan berharap kepada Tuhan Rasa syukur akan ada dalam kehidupan kami Karena kami tahu Di dalam berbagai segala situasi Orang yang berharap kepada Tuhan Akan mendapat berkat Pertolongan, perlindungan, kelepasan dari Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Berkati kami sepanjang hari ini Apapun yang kami lakukan Perbuat aktivitas kami Tuhan yang ada di depan Menuntun kami Dan kami percaya Berkat Tuhan Yang Tuhan janjikan akan menyertai kami Yang percaya dan mengikut Tuhan Dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdua Menjalani hari ini Haleluya Amen Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati